Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini hari apa ini? Sabtu. Sabtu minggu besok dua hari tanggal 26 dan 27 kita melaksanakan training ya. Ini training dulu. Habis training, nanti kita kasih waktu untuk kerjain tugas. Ya, karena tugasnya gak mungkin dikerjain disini, gak nyandak waktunya. Ya, kasih waktu untuk kerjain tugas. Habis kerjain tugas selesai, nanti kita adakan waktu untuk ujian. Kerjainya online aja. Oke, sebelumnya biar kenal, tambah kenal. Yang tadinya belum kenal, tadi kenal. Yang tadinya kenal, biar tambah akrab. Itu rumah saya, untuk berat di Parwayoga. Saya tinggal di tiga kota. Di Pemalang, tegal sama di Perbalingga. Makanya besok, kalian kalau punya uang, jangan buat foya-foya. Punya uang, mendingan buat beli rumah. Jangan beli yang lain dulu. Fokus rumah. Fokus rumah ya. Mobil gak usah beli yang bagus. Punya uang 150, mendingan buat beli rumah daripada buat beli mobil. Mobil mendingan cukup yang 50 jutaan cukup. Gak usah yang muluk-muluk. Oke. saya lahir besok Desember. Desember, saya pas genap usia 50 tahun. Besok Desember. Saya jelita jelang 50 tahun. Selam, satu senikah, satu kali, nomor telepon sudah pada chattingan. Cuman chattingannya kalau bisa, kalian ini kan masih dalam waktu satu sekolah. Ini kan sekolah ya. Ini kan sekolah. Cuman bukan sekolah formal. Ini non-formal. Tapi konsepnya sama. Ini sekolah dalam satu ruangan. Sama-sama belajar. Ijasanya juga sama. Gambarnya burung garuda. Cuman dikeluarkan lewat pendidikan non-formal. Teman-teman lihat nanti di ijasa juga sama. Ijasa kita kalau formal itu lambangnya burung garuda, kita juga burung garuda. Oke. Kemudian biar kekinian saya pakai Facebook, Instagram uspoknya biar kelihatan saya gak kalah dengan Gensi. Kalian kan ini Genset ini. Kecuali Mas Aprilia yang bukan Genset ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 nanti itu Genset semua ini. Cuman Mas Aprilia yang bukan Genset tadi. Tapi saya memulakan Genset tetap saya pakai medsos. Sama TikTok. Cuman TikToknya masih sedikit. Karena memang tidak fokus untuk kalau cewek itu kalau cewek itu kan sampai gambarnya dimacam-macam yang sangat bagus-bagus. Kalau saya gak sih ini sepen lah apa ada ini. Mau berteman syukur gak mau ya sudah. Saya jadi orang bukan tipe yang tak pikiri. Saya jadi orang tipe-tipe yang gak tampil pusing. Mau berteman ayo gak mau ya sudah. Saya juga gak dapat apa-apa dari kalian seperti itu. Selain berteman itu saya juga sama dari teman-teman juga gak dapat apa-apa. Teman-teman juga gak dapat apa-apa dari saya. Sudah teman kita biasa saja. Tidak usah terlalu akrab. Kecuali Mas Setrian sama ini nanti empat bidadari kalau masih jomblo semua kan. Mbak Indah tadi bilang saya jomblo 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 kalau Mas Setrian sudah punya buntut buntutnya empat saya kalah saya buntutnya dua empat ya ini pendidikan saya pekerjaan gak masalah itulah gak perlu yang penting tahu nama dan tahu nanti lihat di pusing nanti badannya banyak kalau pekerjaan gak kemana-mana kalau ngajar juga gak kemana-mana di luas ini seperti itu oke sekarang mohon maaf saya lagi agak serak suaranya mungkin ini ya pergantian cuaca ya oke sekarang gantian ini saya gantian para peserta ini kurang satu sebenarnya sama Mbak Dini ya Mbak Dini kurang satu Mbak Dini ya ya sekarang kita pengen saling mengenalkan diri biar tambah kenal dari mana dari sini dulu deh dari Indra Mayu namanya siapa namanya Gali Indah Nur Gayatri bisa dipanggil Indah 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 gak maksudnya Indah siapa lengkapnya Gali Indah Nur Gayatri Gali Indah Nur Gayatri Gayatri artinya apa Mbak dari Indra Mayu tepatnya yang mana Indra Mayu kan luas tuh Cerebar gak deket sama itu ya Vina itu deket Vina oh itu Cerebon oh itu Cerebon ya lupa saya iya tapi kan Ira sama kan bahasanya ya apa Mbak motivasinya Mbak Indah ikut ini lulusannya apa lulusannya lulusan pondok lulusan pondok lulusan pondok itu jurusannya jurusan istri jadi istri indah aduh Bapak SMA 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 lulusan pondok dari kecil pondok atau dari masuk SMA dari masuk SMA oke Mbak apa ini motivasinya ambil ketiga pengen kerja ya kerja kebetulan kerja ini syaratnya punya ketiga gitu ya kan keluarga yang punya PT nah ya diusahain jurunya oke potender ya oke yang sini ya nama saya Alisia Putri Amira ini bisa dipanggil ales Alisia Putri Anggre ini artinya Mbak Alisia itu gak tau ya nama gak ada yang nanya orang tuanya nama saya artinya apa harus nanya orang tuanya saya dari Balawan Indramayu dulu SMA SMA jurusannya jurusannya teknik komputer jaringan oke apa motivasinya ambil ini motivasinya buat Nambah wawasan pengalaman oh ya K3 umum juga ya nah ini K3 umum K3 umum oke oke Nambah wawasan untuk nyari syarat cari kerja iya di Balongan sama di Cilacap sama sih di RU sama-sama RU sana kalau mulai musim-musim musim-musim yang rame rame itu oke udah punya pasar belum mbak belum 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 ayo kenalin diri namanya siapa nama saya bulan may olga iya dong dibuka maskernya bulan may olga may olga may olga artinya apa itu bulan itu rem bulan may may oh bulan may olga itu apa olahraga enggak sama saudara yang masih enggak olga itu olahraga apa ngefans sama olga dulu itu satu margain apa mbak jurusannya apa dulu jurusannya RPL rekayasa perangkat lunak rekayasa perangkat lunak enggak berarti enggak beda jauh sama enggak beda jauh ya sama-sama komputer berarti ya apa nih motivasinya apa ngambilkan tiga umum yang kerja syaratnya itu ya jadi tiga orang ini tiga orang jemah ini ini orang-orang dekat sama RU RU5 ya RU5 balongan ini memang sudah mendekati TA jadi banyak TA terus apa namanya peralian ya ini memang salah satunya syaratnya kerja harus punya sertifikat nah ini kemarin mbak bulan mbak bulan ini kemarin bingung ini galau galau saya bilang mbak mbak bulan pengen cari apa ya butuh sertifikat karena apa perusahaan butuh orang yang punya sertifikat saya nanya saya nanya waktu itu mau kerja apa enggak karena memang syaratnya itu gak bisa orang kerja tanpa sertifikat sekarang memang syaratnya itu mau gak mau ya harus ngikutin kecuali kalau mbak bulan punya perusahaan sendiri beda lagi tapi perusahaan diri pun di Pertamina juga harus ngikutin itu aturannya itu ya mbak bulannya tapi ternyata lagi habis sakit tenang ada mas setian ayo mas saya setian saya setian payoga bisa dipanggil setian atau teman biasa dipanggil denis saya tinggal di jelacak kenapa kok namanya denis itu dari smp wak kayaknya memang ini deh ingat itu gak film kartun sepo jarwo iya memang denis teman juga milik gitu saya lulusan dari polderning negeri semarang jurusan negeri mesin prodinya konversi energi wah apa konversi dia berarti belajar tentang konveros juga ya kemarin sebenarnya ada perusahaan di semarang di merang hemah itu namanya PT imcain indonesia makmacain pembuat conveyor turante kapal satu-satunya kemarin butuh nanti coba entretanya lagi kalau mau disana oke satu lagi nama saya Aprilia Yanu Uji Pradita panggilannya yang tinggal di Jilacap di Jilacap Jilacap di Jilacap Jalan Jalan Esparman Mas Deniz Oh lebih ke kota berarti dekat paragun ya nanti kalau saya main kesana jangan di perjelas oke sekarang ini oh ini masih kosong ini satu lagi harusnya Mbak Dini disini belum datang oke gak apa-apa oke terima kasih kita lanjut ya ke materi ini hari kedua ya hari kedua terus kemudian ada tambahan lagi Mbak Dini saya kira Mbak Dini orangnya tinggi ternyata ilet banget ini orangnya kita kenalan dulu sama Mbak Dini Mbak Kenalan yang lain sudah kenalan kemarin tinggal Mbak Dini kenalan itu kan belum kenalan sih kan kamu sudah kenal belum sama-sama orang Jilacap padahal itu orang Jilacap juga belakang Mas ini juga orang Jilacap Mas Dianu orang Jilacap perkenalkan nama saya Dini Setia Nisi asal saya dari Jilacap Jilacap bareng saya bareng ya lanjut kerja di mana sekarang sekarang kerjanya di PT PNM Mekar bagian akun official PNM Mekar oh PNM Mekar kalau ada mau kredit nanti sama Mbak Dini boleh Bensi itu buruk Bensi itu buruk Bensi itu buruk Jilacapnya mana Mbak Dini Jilacapnya dari Desa Kuripan ada yang deket gak oh itu itu deket tuh satu desa itu deket kuripan juga dulu dari SMA Uliah dari SMK Budi Utomo Jilacap oh SMA Budi Utomo ya tahu saya oke Mbak Dini motivasinya apa Mbak Dini ngambil katika jauh kemampuan atau apa di Jilacap di Jilacap ingin Jilacap pergi jauh Jilacap boleh kalau Kota juga boleh ya karena gini kebanyakan tanya Mas Janu tanya Mas Janu ini Mas Janu pengalaman juga di RU udah lama kebanyakan ini mohon maaf beberapa yang cewek-cewek Mas Janu ya pertama ya pengennya jauh tapi begitu dapat kerjaan jauh kok udah gak mau benar ya Mas Janu benar banyakan cewek-cewek mintanya ya saya pengen yang jauh pengen jauh gak apa-apa tantangan tapi begitu ada tantangan jauh Pak bisa gak yang di Jilacap aja banyaknya gitu tapi kalau yang laki-laki saya salut laki-laki kebanyakan kemanapun mereka pada siap dan selama saya kerja dari Aceh sampai Papua selalu di proyek manapun mesti ada orang Jilacap orang Jilacap itu di proyek manapun sampai proyek yang gede LNG Tangguh itu yang terkenal orang Jilacap itu apa wilder itu wildernya terkenal ternal sekali orang Jilacap kemudian orang scaffolder terus orang yang bekerja di ketinggian woi pokoknya kalau yang kayak gitu yang tenis-tenis orang Jilacap terkenal bahkan sampai dari kegiatan migas tambang kemudian konstruksi dan lain-lain wah itu kalau urusan fabrikasi yang terkenal memang orang Jilacap ketemu lagi di mana Mas Jilacap orang mana Mas ngapak kok Pak besok yang penting sesuai sama omongan karena cewek itu kadang aja gitu cewek itu kadang gak sesuai sama omongannya ini memang sudah lumrahnya cewek ya contoh aja yang paling gampang cewek itu yang paling gampang gini saya besok kalau mau cari suami yang gak ngerokok tapi kenyataannya cewek nanti begitu dapat suami yang ngerokok alasannya apa ya kan saya sudah cinta penting gak sesuai sama oke ya